Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2022 selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini saya sudah melihat sedikit sebelum mulai tadi chart hari ini ini sebenarnya chart yang relatif rumit ya tapi banyak hal penting disini terutama karena Mars dan Neptunus itu lagi conjunction sangat perfect ya jadi sama-sama di 24 derajat hampir ke 25 derajat dua-duanya tapi perfect conjunction dan pada jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat itu bulan membuat square dengan Mars dan Neptunus jadi saya tadi sempat melihat Mars conjunction dengan Neptunus itu artinya apa kalau disini Mars conjunct Neptune aspect provides a stimulant for imaginative and dramatic action jadi kan itu gabungan antara imaginasi dreaming gitu tetapi Mars itu kan tindakan jadi kan imajinasinya menjadi sangat jelas menjadi bisa untuk dilakukan sesuatu dan Mars-Neptunus conjunction itu kan lebih dari satu hari jadi saya yakin ini adalah saat yang tepat kita untuk mulai melakukan apa ya atau mengejawantahkan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya jadi yang tadinya hanya berupa angan-angan imajinasi atau rencana yang sifatnya masih sangat apa ya sangat situasional kadang-kadang abstrak juga sekarang adalah saatnya untuk mencoba untuk eksersis mungkin nggak langsung jadi karena dia square juga jadi kan nggak langsung berhasil tetapi ini saat yang tepat untuk melepaskan diri dari yang hanya impian jadi artinya kalau kita tetap berada di posisi itu hanya impian kita kan nggak pernah tahu kita nggak bergerak kalau kita sudah mencoba walaupun gagal kita kemudian sudah ada progresnya kita bisa mencari cara lain atau kita bisa belajar dari kegagalan tersebut kan sebenarnya kenapa kegagalan disebut dengan keberhasilan yang tertunda karena begitu kita sudah gagal kita punya pelajaran banyak dari situ jadi kalau menurut saya disini pelajaran hari ini adalah ketika kita kita sudah lebih paham apa yang mungkin dilakukan dan apa yang tidak mungkin dilakukan tetapi tadinya semua masih possibility sekarang kita lebih detail mengetahui apa yang lebih tepat laksana intinya seperti itu dan pada saat ini juga Jupiter yang square dengan Lilith ini kan sebenarnya kalau penggambaran langsungnya gitu ya adalah ketika seseorang punya mantan ya tapi sudah ada pasangan yang lain jadi ini ambil aja di percintaan somehow walaupun sudah punya pasangan yang baru yang sudah resmi yang sudah memberi kebahagiaan kita masih punya masalah dengan mantan dan itu nggak bisa diingkari lagi karena ada beberapa kewajiban kita yang dipertanyakan nah kan itu kan bisa kita tarik menjadi situasi kantor misalnya ya misalnya kita dulu kerja di perusahaan A sekarang sudah masuk perusahaan B di perusahaan A dulu somehow ketika handover kita rasanya sudah sepenuhnya gitu ya menyerahkan pada seseorang tetapi ternyata barangkali pada saat itu yang menggantikan kita belum direkrut gitu misalnya sehingga sekarang ketika kita sudah sampai B ini posisi kita yang lalu itu yang ngisi dia bertanya lagi karena dia ingin mulai jalan ya kan Mars dan Neptunusnya itu ada yang menggerakkan sesuatu ide barunya tetapi kayak ada kebutuhan untuk bertanya pada pendahulunya kita bisa berada di yang baru kita juga bisa berada di yang lama something like that nah matahari yang yang train Pluto yang retro karena sebenarnya Pluto retro itu kan pada saat sebenarnya penggambarannya adalah pada saat pemerintah itu melemah atau hukum itu tiba-tiba dipertanyakan perasaan bahwa pada akhirnya semua kembali ke kita nah itu karena train matahari di Taurus itu perasaan seperti itu menjadi lebih kental dalam beberapa hari ini karena matahari kan relatif perjalanannya lebih lambat daripada bulan jadi mungkin dari kemarin hari ini sampai dua hari ke depan kita masih merasakan apa ya ada pertanyaan yang kita masih terus terus apa ya kita pikirkan tetapi kalau saya melihat karena ini retro jadi kayak memberi kesempatan kita yang tadinya kita mendapatkan tekanan yang besar katakanlah ada senior atau ada ada pejabat yang sesungguhnya kemudian pejabat yang sesungguhnya itu pergi kita kayak menjadi PLT-nya gitu ya PLT-nya karena retronya itu kita jadi mendapatkan tanggung jawab yang sifatnya sementara sementara karena retro retro itu kan nggak selalu nah tetapi dia membutuhkan waktu sekitar sebulan katakanlah sebulan karena retro kan sekitar sebulan tetapi pada hari ini kita menyadari bahwa kita punya tanggung jawab lebih dalam mengambil keputusan ke depan ya itu yang saya lihat dari penggambaran ini kita masuk ke lenormannya tiga kartu ya kita lihat cross ada di tengah tetapi kita lihat di sebelah kanan gambar papinya ini ya jadi kalau saya melihat adalah kita menerima informasi dan informasi ini membuat kita harus berpikir keras kita pikir kita harus menyelesaikannya sendiri tapi ternyata tidak kita bisa menyelesaikan kalau kita mau bekerjasama dengan orang lain itu yang saya lihat jadi kerjasama penting ya dan ini disini juga satu kartu yang loncat adalah raise or promotion saya merasakan bahwa pada hari ini kayak kita mendapatkan kepercayaan dari lebih kepercayaan lebih untuk mengerjakan sesuatu yang biasanya dipegang oleh orang lain jadi memang orang mulai recognize gitu ya mengenali apa kelebihan kita dan kita kayak diberi kesempatan untuk menunjukkan atau ya buat beberapa tidak hanya kesempatan tetapi juga kayak kita diambil ya mereka menggunakan tanda petik kita untuk mengerjakan sesuatu yang yang lebih sukar dari yang kita mampu kita pikir begitu atau tanggung jawab yang lebih besar daripada biasanya nah kalau dari tiga kartu ini pertama adalah goblins fear is an illusion choose love today forgive yourself and others tapi ini kartu masa lalu jadi ini perasaan kita takut gagal kita takut apa ya di spotlight kayak gitu tapi sekarang karena situasinya details-details kayaknya mau gak mau kita tetap sudah kayak dicemplungin gitu aja kita harus belajar sendiri near future-nya moonlight your intuition allows you to see beyond the mundane logical and analytic follow it jadi jelas ya kalau menurut saya jadi tadinya kita di posisi yang eh nanti kita gak bisa lagi gak cuman kita yang kita pikir yang yang berpikir begitu atasan kita juga janganlah tanggung jawabnya terlalu besar kasihan nanti dia belum siap lagi misalnya seperti itu sekarang kayak gak ada pilihan kamu sekarang eh atau atasan kita bilang saya harus pergi saya mendapatkan tugas ini jadi mau gak mau untuk tugas yang yang satu ini yang penting banget ini yang saya ternyata tidak bisa ada disini sekarang kamu yang harus bertanggung jawab ya kamu pastiin dengan baik semua dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan ternyata setelah kita berada di dalam kita tuh sebenarnya tahu lebih banyak daripada yang kita pikirkan sebelumnya itu penggambarannya kalau 4 kartu disini dari tarotnya yang klasik what is this revolutionary philosophical ya menurut saya ini kita tiba-tiba dapat tugas yang yang menantang apa ya kemampuan berpikir kita strategi kita ya dan karena ini justice ada di tantangan kayaknya mungkin karena kita masih muda orang tidak ngereken kita atau tiba-tiba kita dapat tanggung jawab yang besar dan otoritas yang besar juga dan kita bisa abusive hati-hati juga jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan hak kita karena kita mengambil keputusan besar sementara kita cuma PLT tanda petik tadi karena retronya itu terus membuat keputusan yang yang akan berpengaruh pada pejabat yang berikut kan gak bisa begitu nah advice-nya disini advice-nya jadi kalau karena ini Ace of Swords terbalik jadi jangan tahu kalau menurut saya ya jadi jadi memang kita ini ini konsistensi kalau menurut saya kita dapat tugas yang kita sebenarnya belum sepenuhnya siap minimal kita tidak mempersiapkan diri tapi apa boleh buat kita udah di apa ya di jeblosin ke situasi ini dan kita berisiko untuk mengambil keputusan lebih besar daripada kewenangan kita hari ini dan oleh sebab itu jangan ambil keputusan belajar semaksimal mungkin belajar dari sini karena setelah ini ternyata masih ada konflik dimana kita gak kepingin menjadi garda terdepan dari konflik ini yang punya tanggung jawab menghadapi konflik ini bukan kita tetapi atasan kita something like that ini kalau saya bicara situasinya kantor banget karena lebih gampang untuk mengambil contohnya happiness is your natural state of being it is your birth light as a child of the divine jadi kalau menurut saya kalau kita menjadi keberatan karena ketimpaan tanggung jawab yang bukan kita kayaknya kita harus mampu menarik garis saya juga pantas mendapatkan libur atau beban yang sesuai dengan kemampuan saya jangan diberi beban yang lebih tinggi daripada yang saya mampu karena kalau enggak nanti saya gak punya hak untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat dan merasa happy kayaknya seperti itu jadi ini juga masih konsisten dengan apa yang dibaca di depan oke Wenita Indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati